Manfaat kalsium karbonat, atau kalsium lah, itu fungsinya salah satu yang paling sering dijumpai itu adalah terjadinya pada saat pernah mengalami buah, buah tomat itu yang di... Oh, busuk pantat. Busuk pantat, pantatnya itu warna hitam. Hitam itu. Nah, itu salah satu jiri tomat yang kekurangan kalsium. Oh, gitu. Terima kasih. Nah, lagi ngapain, Kak? Wah, ini sedang mau latihan ini, itu enggak selam. Ini tadi kan aku habis minum susu berkalsium tinggi. Ini kan susu berkalsium tinggi. Orang kebon minumnya susu kalsium tinggi. Iya, justru itu katanya untuk menguatkan tulang. Iya. Untuk menguatkan tulang dan gigi. Katanya anak-anak itu kan butuh itu, biar kuat. Kuat gitu kan. Orang tua kan juga butuh. Iya, orang tua kan butuh. Orang-orang tua udah abansia juga butuh kan. Iya, iya. Sample-sample gitu. Saya marah. Sample apa? Nah, tak kira kan kalau sampel lah. Aku dikira orang sampel. Oh. Terus ternyata ada sampel kalsium. Oh, ini kalsium. Ternyata sampel itu contoh. Oh, ini kalsium. Ini untuk kalsium, untuk tanaman. Oh, dan rencana tadi saya mau minum. Nah, ini jangan, nggak bisa diminum ini kalau tanaman, itu beda dengan kalsium yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ini untuk kalsium tanaman. Kalau ini kan. Jadi untuk ini cocok ya? Untuk tanaman tomat ini. Untuk kalsium tanaman. Tomat sangat membutuhkan kalsium. Sangat membutuhkan kalsium. Walaupun kalsium itu hasilnya unsur makro yang dibutuhkan ya nggak terlalu banyak. Berarti makro sekunder lah. Oh, makro sekunder. Tapi sangat dibutuhkan. Dari kapur dulu, misalnya kapur ini apa. Kalau kapur itu ada, jangan laksan kapur loh ya. Kapur itu ada beberapa macam. Ada kapur yang satunya kapur tohor atau kapur apa ya, CAO. Kalsium namanya, nama kimia CAO. Kalsium oksida. Kalsium oksida itu biasanya kalau di, di prosesnya itu dibakar. Supaya yang dibuat apa, ngecat itu? Nah, kalau dibuat ngecat itu beda lagi. Kayak dibuat ngecat, dibuat yang dilakukan air loh. CAO yang dilakukan air. Itu namanya kalsium oksida. Untuk ngecat, untuk istilah orang Tenggera apa? Ngecapur. Ngecapur. Terus ada lagi untuk ngecat gitu. Nah, itu nggak cocok untuk kapur petanian. Yang cocok untuk kapur petanian itu ada dua yang tersembakar itu. Biasanya dolomit. Oh ya. Sama kalsit. Sama kalsit. Kalau misalnya ingin ditambahkan untuk kapur, itu pakai namanya yang seperti inilah. Jadi kita buat kocor. Jadi kita siram lah. Atau untuk campuran seprot. Seprot itu bisa. Dan manfaatnya banyak sekali untuk tanaman. Banyak orang tani yang nggak tahu. Ya itu, manfaatnya kapur. Padahal itu fuchsia sangat bermanfaat. Sangat dibutuhkan juga untuk tanamannya. Ya nanti aku ngopi dulu, sampai nanti saya ceritakan masalah itu. Ya ya, tak kira itu dibuat minum. Ya itu. Nah, ini tadi yang bahas masalah kapur. Kapur petanian kan ya. Ini kapur petanian. Ini. Kalsium petanian. Ini sudah diformatikan. Tapi intinya ini, kan CaCO3 itu kalsium karbonat itu juga. Memang sejenis kapur petanian juga untuk kapur petanian. Jadi, ini. Oh ya, tadi saya bilang apa? Manfaatnya ya. Manfaatnya lah. Manfaatnya untuk. Khususnya ini kan kita tanam tomat. Untuk tanaman tomat kan manfaat kalsium karbonat. Atau kalsium lah. Itu fungsinya salah satu yang paling sering dijumpai. Itu adalah terjadinya. Padahal pernah mengalami buah. Buah tomat itu yang di. Busuk pantat. Busuk pantat. Pantatnya itu warna hitam. Hitam gitu. Nah, itu. Itu salah satu jiri tomat yang kekurangan kalsium. Oh, gitu. Itu yang. Sering itu? Sering gak ngalami tomat waktu misalnya musim begini ya. Tiba-tiba panas, setelah panas. Setelah itu hujan. Nah, itu tiba-tiba kuning dari bawah itu berontok kuning. Sampai ke atas itu kan. Itu juga karena kekurangan kalsium. Kalsium. Kalsium itu fungsinya. Oh, jadi kalsium. Bisa mengurangi efek seperti itu. Bisa mengurangi salah satu fungsi dari kalsium itu. Jadi sangat bermanfaat. Jadi kan banyak petani ngalami ngeluh. Aduh, kenapa ya? Tiba-tiba setelah hujan kok. Apa? Tiba-tiba kuning semua. Itu juga salah satu faktor perkurangan kalsium. Terus ada lagi untuk masa kecil. Masa kecil gini ya. Sangat butuhkan kalsium. Jadi dia itu untuk proses pertumbuhan tunas juga untuk perkembangan dari bawah ini ya. Ini kalau tanpa kalsium maka juga matat ya. Kurang cepat pertumbuhannya. Itu juga sangat berpengaruh sekali kalsium terhadap pertumbuhannya di waktu kecil. Terus selain merangsang pertumbuhan akar dan tunas-tunas baru. Ternyata kelebihan dari kalsium itu adalah untuk menjegah itu bunga yang rontok. Ya itu kalau bunga rontok itu pengaruh dengan petaninya. Kan yang sering kejadian kan sering ngalami kan. Jadi bunga pertama itu rontoknya prematur. Jadi seharusnya satu tandan isi delapan. Tinggal dua. Tinggal dua ya. Nah itu yang membuat petani sedih, lesu ya. Apalagi musim hujan biasanya. Ya. Paling banyak itu musim hujan itu. Dan satu lagi yang paling penting itu mengasep kalsium. Dia di buah. Kenapa kalsium itu penting untuk buah? Karena dengan kalsium maka bentuk buah sama corak. Corak buah deh. Corak buah itu bagus. Gila. Growing. Saya growing. Saya growing. Sekarang musimnya topiknya growing. Growing itu mungkin dari itu juga. Ya. Itu juga. Makanya sangat dibutuhkan kalau kalsium itu. Ini betul itu sudah siapain tadi yang manu. Teman saya itu ngasih sampel-sampel. Wah sempat marah saya. Tairah, sampel-sampel. Lonek potar sampel-sampel. Dikira-kira. Ternyata sampel contoh. Sampel contoh. Ini suruh nyoba. Terus pernah ngalami tomat yang baru tanam. Baru panen pertama. Itu buahnya kopong. Itu sering. Yang ringan itu. Kan dibuka setelah diiris itu ada rongkanya di tengah. Gak penuh gitu kan. Gak penuh isinya. Nah itu juga salah satu pengurahan kalsium. Dan juga mungkin boron biasanya. Tapi untuk boron kita bahas di video nantinya. Oh nanti ya. Nanti ya pemisahan untuk masalah boron. Tapi kita populis ke kalsium. Jadi salah satu fungsi kalsium juga itu. Bisa untuk isi buahnya itu penuh. Jadi bisa merapet. Jadi nanti bobotnya mantep. Terus itu bisa ngindari pecah biangnya musim hujan kan. Tomat itu seringnya pecah. Ah itu juga. Itu salah satu penuh. Kan setelah hujan itu kan ya. Ada renget-renget kayak istilah. Luginya petani di situ pak. Kalau sudah tomatnya besar. Kena hujan pecah. Orang tengger itu apa? Cingkaren ya. Cingkaren. Nah cingkaren itu kayak pecah-pecah gini itu. Tomat buah itu. Nah itu juga salah satu penyebab dari kekurangan kalsium. Pada tanaman. Jadi ini sudah. Banyak sekali fungsinya. Tomat segini berarti ini wajib aplikasi ini kaya ya? Tidak bisa digunakan aplikasi ini secara tunggal maupun set lain. Campur misalnya cari campur fungi bisa ya? Campur fungi bisa. Tapi jangan terlalu sering. Maksudnya bisa juga aplikasi ini secukupnya. Nah karena dia unsur makro tapi tidak membutuhkan kayak banyak kayak NPK kan. Unsur makro sekunder. Kalau N, nitrogen, phosphate, sama kalium kan primer kan. Iya. Kebutuhan utama itu. Karena ini kan gak usah banyak. Pokoknya mencukupi gitu aja sudah. Wajib ada tapi. Wajib ada. Wajib ada. Dan satu lagi yang penting juga untuk kalsium itu juga. Membantu proses penyerapan hara di tanah. Termasuk hara organik maupun organik. Kenapa? Karena kapur itu sebabnya kan dia ke asaman tanah kan bisa dijaga. Jaga sampai asam dengan adanya kapur. Terutama dolomit. Oh pantesan teman-teman itu ada. Kalau mau tanam itu setelah-selahan itu ditaburi dolomit itu. Nah itu fungsinya itu. Itu fungsinya itu. Oh baru tahu saya. Dan kenapa gitu. Karena ini secara teori. Ini secara teori. Ketika pH tanah di bawah 5 misalnya. Itu banyak unsur hara-unsur hara tanah. Walaupun makro maupun mikro. Itu gak bisa diserap oleh tanaman. Oh berarti. Ya itu makanya. Jadi ketika pH di atas 6. Lebih banyak lagi yang unsur yang bisa diserap dari akar itu. Makanya fungsi kalsium juga menjaga pH tanah. Itu bisa memudahkan tanaman untuk menyerapi selera yang lebih banyak lagi. Jadi ya ini bisa saya coba ini langsung. Bisa dicoba langsung ya nanti. Untuk ini. Nah ini. Kalsium. Ya susu kalsium. Kalau ini susu kalsium. Jadi untuk menguatkan tulang dan gigi. Waduh saya ini bisa coba ini. Rasanya gimana. Gimana enak. Saya coba. Saya coba. Coba lah. Su kalsium itu. Itu bisa memuatkan tulang ya. Ini sekalian sama. Sekalian kalau ini bisa langsung dikemo. Enak. Lala. Lala. Kan ini susu lala. Tapi saya coba langsung. Untuk kekuatan tulang. Kan langsung kayak itu ya. POPY itu kan. Kuat kan. Langsung demo. Saya mau coba ya. Itu kayu yang besar itu. Mau tak pecah. Ayo. Nanti saya. Sampean kayu itu nanti saya coba yang lebih besar. Ayo. Nah ini. Kayu ini akan saya pecah. Dibuang. Oh. Dites dulu. Coba ini keras gak. Keras ya. Oh iya keras. Kayu memang ini loh. Ini saya akan mencoba fungsi dari. Kalsium untuk manusia. Kalsium. Susu kalsium untuk kekuatan tulang. Itu ya. Sudah ini habis minum ini loh. Saya mau coba ini. Ini akan pecah ini. Jadi dua kan. Saksikan loh ya. Blow. Blow. Ini sangat terjebak dulu ya. 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 Terima kasih.